Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi anak-anak Apa kabar kalian pada hari ini Ibu berharap Pagi hari ini kalian semua dalam keadaan Sehat walafiat Amin Baiklah pada kesempatan ini Kita akan membahas materi yang ada Pada subtema 1 Pembelajaran 4 Nah kali ini kita akan Membahas mata pelajaran IPS Nah KD yang akan Dicapai pada hari ini adalah KD 3.3 Yaitu menganalisis Peran ekonomi Dalam upaya Mensejahterakan kehidupan Masyarakat di bidang sosial Dan budaya Untuk memperkuat kesatuan Dan persatuan bangsa Indonesia Serta hubungannya Dengan karakteristik ruang Baiklah anak-anak Hari ini kita akan fokus Membahas mengenai Jenis usaha masyarakat Indonesia Jenis usaha masyarakat Indonesia ini Terbagi atas tiga Yang pertama Perindustrian Dan yang kedua Perdagangan Dan yang ketiga Jasa Untuk lebih jelasnya Kalian perhatikan penjelasan berikut ini Jenis-jenis usaha Usaha diberikan menjadi tiga Yang pertama Usaha perindustrian Yang kedua Usaha perdagangan Yang ketiga Usaha jasa Jenis-jenis industri Berdasarkan skalanya Industri diberikan menjadi Industri besar Dan Industri kecil Industri besar Membutuhkan Modal Peralatan Tenaga kerja Dalam jumlah Yang besar Di antaranya Untuk industri besar Contohnya Industri baja Industri Mobil Industri Tekstil Industri kecil Membutuhkan Modal Peralatan Tenaga kerja Dalam Jumlah Kecil Contohnya Untuk industri kecil Pengerakan Pengrajin mebel Pembuatan tahu Atau tempe Pengrajin Kenteng Dan juga Pengrajin keramik Yang kedua Kita akan bahas Perdagangan 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 adalah Kegiatan Yang berhubungan Dengan Jual beli Perdagangan Perdagangan Melibatkan Penjual Penjual Penyalur Penyalur Atau Distributor Yang ketiga Pembeli Atau Konsumen Jenis usaha Yang ketiga Jasa Jasa Adalah Usaha Yang kegiatannya Berupa Pelayanan Kepada Konsumen Contoh-contoh Dari usaha Jasa Adalah Dokter Montir Guru Tukang cukur Dan teknisi Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak Semoga kalian bisa mengerti penjelasan yang ibu telah berikan tadi Dan apabila kalian memiliki pertanyaan Kita lanjut di kolom komentar Classroom 5B Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum